Sejak tanggal 14 Agustus tahun 202, Sunni Dahye jadi perbincangan hangat di Jagad Maya bahkan sempat menjadi trending topic di Twitter. Hal ini diawali dari kemunculan akun Instagram Akeo, Sunni Saliar, Sunni Saliar yang membeberkan keburukan dari sifat Sunni. Terbaru, akun tersebut membagikan klarifikasi dari mantan editor Sunni Dahye mengenai pengalamannya bekerja dengan YouTuber Korea berbahasa Indonesia itu. Ada apa dengan Sunni Dahye dan Chris Okano? Bagaimana aku diperlakukan tidak baik sebagai seniman? Dari artis yang menganimasi, Sunni Juli 2019 tulisnya di awal klarifikasi. Secara legalitas, aku akan membagikan apa yang aku dengar dari temanku yang sangat dekat dengan Sunni and Chris dan pengalaman plus opiniku terhadap mereka. Ceritaku tidak ditujukan untuk mengajak kalian membenci mereka, aku hanya ingin didengar. Lanjutnya Sebelum menceritakan kejadian yang lebih detail, mantan editor Sunni mengungkap alasan mengapa baru angkat bicara sekarang. Ia merasa tidak akan ada yang mendengar dan mempercayainya karena Sunni beserta suaminya, Chris Okano mempunyai ribuan bahkan jutaan fans. Ia mengaku bahwa sebenarnya sudah lama melupakan kejadian tersebut. Hal ini dikarenakan ex-editor Sunni yang merupakan seorang desainer grafis itu sudah bekerja keras dan mendapatkan hasilnya tanpa pengakuan atau kredit dari Sunni dan Chris. Namun, ia tidak ingin ada seniman grafis kecil dan fansnya yang dimanfaatkan oleh youtuber itu. Kronologi lengkap ex-editor dibayar harga teman dan tidak diberi kredit. Mantan editor Sunni adalah mantan karyawan di perusahaan Jepang milik Chris Okano yang hampir bangkrut. Walaupun begitu, mereka bisa dibilang teman dekat. Lalu, dikenalkanlah ia dengan Sunni yang pada saat itu merupakan pacar baru Chris. Saat bertemu, mereka membahas mengenai animasi untuk konten Youtube Sunni yang bernama Sunni Juli, dan grafis lainnya untuk membangun reputasi kanal Youtube Sunni, foto profil, bahkan mercandise. Mereka tanya kira-kira aset, karya apa yang bisa digunakan terus-menerus bertahun-bertahun ke depan dan membuat proyek yang dapat dijual di kemudian hari. Tapi C, Chris terus-terusan minta harga teman dan kesepakatan bersama tulisnya. Tidak hanya minta harga rendah dengan embel-embel teman, Chris juga menyebut bahwa editor tersebut terlalu mudah untuk tahu harga seorang editor dan desainer grafis. Ia menyebut bahwa harga yang diajukan sang editor tak masuk akal. Harga yang aku ajukan kemungkinan cuma secuil kotoran dibandingkan dengan banyaknya uang yang bakal mereka dapatkan. Lanjutnya, mantan editor dijanjikan akan diberi kredit atau pengakuan dengan dituliskan namanya di description box Youtube yang menggunakan desain grafisnya jika memberikan harga murah. Selain itu, Sunni juga akan mempromosikan karya editor tersebut di Instagramnya. Namun, Sunni dan Chris tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan kepada mantan editornya tersebut. Tops Duty Day jadi bagaimana menurut Anda?